Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi dengan channel Lusonogi Baik di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan pendataan on ASN Nah dimana di video kali ini kami akan membagikan informasi terkait penjelasan terbaru Atau langsung dari BKN yang menjelaskan mengenai apakah ada pengaruh antara pendataan on ASN Dengan pengangkatan guru honorer yang sudah luspegi di tahun 2021 Nah baik Bapak Ibu langsung saja kita simak penjelasan dari Pak Soharpen Yang menjelaskan terkait hal tersebut yang tentunya juga rekan-rekan banyak menanyakan hal ini Apakah yang tidak ikut pendataan on ASN akan berpengaruh bagi rekan-rekan yang sudah luspegi di tahun 2021 Baik Bapak Ibu langsung saja kita simak videonya Apakah guru yang sudah lulus passing grade seleksi PPPK wajib ikut pendataan on ASN? Apakah pendataan akan mempengaruhi diterima atau tidaknya guru honorer tersebut walau sudah lulus passing grade? Silahkan Pak Ya, kemarin ini dua hal yang berbeda ya Mbak Dita Yang pertama adalah pendataan on ASN dan yang kedua adalah mereka yang sudah lulus seleksi Atau lulus passing grade Kalau yang sudah lulus passing grade Sebetulnya di dalam pangsa lenas kita sudah menyepakati bahwa Yang bersangkutan kemudian sudah langsung ditempatkan Sesuai dengan formasi yang diusurkan oleh teman-teman di daerah Nah, tetapi kalau kemudian Oh, saya khawatir nih Nanti saya nggak lagi masuk di dalam pendataan ya Masukkan lagi sebagai pendataan Monggo silahkan Bisa Tetapi sekali lagi pendataan ini bukan untuk tujuan pengangkatan Jadi pendataan ini ditujukan untuk melakukan pemetaan Terhadap tenaga non ASN yang ada di insansi sekarang ini Karena kenapa dilakukan pendataan ulang? Karena pendataan terakhir tenaga non ASN itu dilakukan pada tahun 2013 yang lalu Melalui PP nomor 56 tahun 2012 Dan di dalam PP nomor 56 tahun 2012 Di situ dikatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non ASN Karena tenaga akonorer itu sudah tidak lagi dikenal di dalam undang-undang kita Karena di dalam undang-undang itu hanya mengenal dua saja jabatan di ASN itu Yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Nah, kemudian PP ini PP 56 tahun 2012 tadi Derevisi Khusus untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Ditetapkanlah PP 49 tahun 2018 Di dalam PP 49 tahun 2018 itu Kemudian ada periode transisi di situ diatur Bahwa untuk tenaga-tenaga non ASN yang masih diangkat Periode pendataan 2013 yang lalu Maka diberikan transisi sejak PP 49 tadi ditetapkan Yaitu 2018, November 2018 Diberikan transisi waktu selama 5 tahun ke depan Artinya, kalau November 2018 sampai 5 tahun ke depan Berarti sampai dengan November 2023 Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Pak Menpan Ini skemanya 5 tahun Anda sudah harus menyelesaikan Terhadap apa yang tenaga non ASN yang waktu itu sudah diberikan Kelonggaran oleh pemerintah untuk diselesaikan dalam 5 tahun ke depan Nah, tapi ini waktunya teman lagi Bagaimana mau menyelesaikannya? Nah, itulah kemudian dilakukan Banyak kemudian mengatakan Pak, kalau hanya yang jabatan itu saja yang kemudian didata Ini pasti akan ada yang tertinggal Maka keluarlah surat Pak Menteri nomor B1511 Di dalam surat itu kemudian diklasifikasi Dilakukan pendataan ulang untuk melakukan pemetaan Terhadap tenaga non ASN ini Berapa banyak sih sebetulnya tenaga non ASN ini Yang sekarang Yang walaupun PP-nya sudah melarang untuk diangkat Tapi tetap diangkat oleh insansi misalnya Dan jumlahnya berapa? Nah, dari data yang sudah masuk ke saya Posisi sampai dengan tadi pagi Itu sudah Rp1.300.000 Jadi, dari yang posisi 2013 itu hanya Rp366.000 Dan yang sudah melakukan konfirmasi Hanya sekitar, nggak sampai Rp100.000 Ternyata sekarang datanya sudah Rp1.300.000 Jadi, meledak data ini Dan ini yang saya sudah ingatkan dari awal Tuan-tuan di Kementerian PAN-RB Ini pasti akan meledak datanya Kemarin waktu saya lapor ke Pak Menteri Pak Menteri kaget, betul? Kok bisa meledak seperti itu? Itu adalah proses pendataan yang kami lakukan, Mbak Dita Jadi, memang di dalam pendataan ini Saya melihat ada teman-teman guru Yang juga kemudian diusulkan oleh insansi Bagi saya sih tidak ada masalah di situ Silahkan saja diusulkan kembali Tujuannya adalah kometaan Sebetulnya, kalau kita lihat berdasarkan jabatan Misalnya, berapa banyak sih sebetulnya guru-guru kita ini Yang sekarang masih menjadi honorer Misalnya, walaupun data itu kan juga ada di datanya Teman-teman dikbud melalui data dakodik Itu kan data itu juga ada di situ Tetapi, kalau ingin, nanti tentu akan Pada saat melakukan cek dan recek Akan dibandingkan atau diverval dengan datanya dikbud Betul nggak? Yang bersangkutan ini adalah Tenaga honorer di situ dan tercatat sebagai tenaga honorer di situ Jadi, itu Mbak Dita Tetapi, ini fungsinya bukan untuk pengangkatan ya Saya ingatkan sekali lagi Fungsinya bukan Karena banyak teman-teman yang kemudian Jadi, apa, ekspektasinya agak berlebihan Dalam arti, wah ini Kejadian tahun 2005 Wah ini nanti pasti kita diangkat semua nih Setelah didata oleh pemerintah Jadi, tujuan dari pendataan ini Pertama adalah untuk melakukan pemetaan Setelah kita tahu petanya Sebarannya seperti apa Kemudian baru kita menyusun Strategi kebijakannya bagaimana menyelesaikan ini Karena waktu untuk menyelesaikan itu kan Hanya sampai dengan November 2023 Jadi, kita punya waktu satu tahun nih Untuk menyelesaikan itu Apakah make sense misalnya Kalau jumlah yang masuk itu katakanlah Yang posisi tadi pagi itu 1.311.281 orang Mungkin nggak kita angkat semua misalnya Pasti kalau diangkat semua Pak Ardianto yang nangis duluan nih Wah buitnya dari mana Pak Ardianto Kalau mau mengangkat segitu banyak gitu Dan yang juga nanti Pasti pembayar pajak akan teriak semua Mulai masa kita membayar pajak Hanya untuk membayar gajinya pemerintah Karena pasti yang tadi disampaikan oleh Pak Ardianto Tidak boleh lebih dari 30% itu Pasti agak membengkak dari itu Nggak mungkin bisa ditahan di 30% Nah ini yang setelah kita tahu petanya tadi Baru kita susun Skema kebijakannya seperti apa Yang meluntungkan semua pihak itu Baik itu di sisi pemerintah Maupun di sisi pegawai Penagaman ASN ini Setelah itu baru Kalau kita sudah buat susun kebijakannya Kita susun roadwaynya untuk penyelesaian Apakah mungkin misalnya November 2023 itu Kita konsisten dengan amanat PP49 Kalau tidak Maka bagaimana skemanya Apakah nanti perlu direvisi PP-nya Misalnya Jangka waktu penyelesaiannya Mungkin dia ada berdasarkan roadway Yang sudah disiapkan tadi Atau Atau seperti apa Nah kalau itu sudah disusun Tentu harus ada larangan yang konkret Kepada pemerintah daerah Untuk melakukan pengangkatan kembali Karena kalau tidak dilakukan Ada larangan yang spesifik Maka ini saya yakin betul Pasti prosesnya akan berulang lagi Karena 2005 Prosesnya berulang Kemudian Sudah kita angkat 860 ribu Dari pendataan pertama itu 920 ribu Diangkat 860 ribu Karena 2005 Belum ada undang-undang 5 2014 Maka pengangkatannya pada saat itu Boleh tanpa tes Nah kemudian Ternyata masih ada yang tercecer Kalau 920 ribu Kemudian yang diangkat 860 ribu Artinya kan Kalau hitungan matematiknya Sisanya sekitar 60 ribuan Nah 60 ribu ini Kemudian mengatakan Pak masih ada yang tercecer Yang masih ada yang belum terdata Kemudian dilakukan pendataan lagi Di tahun 2012 Di tahun 2012 itu Setelah dilakukan pendataan Ternyata Jumlahnya bukan 60 ribu Tetapi menjadi 648 ribu Tenaga honorarnya Nah karena kita sudah memiliki regulasi Maka waktu itu Melalui PT 56 2012 Maka dilakukan seleksi Terhadap mereka Nah dari 648 ribu tadi Yang lulus seleksi Pada saat itu Itu 200 ribuan Nah 200 ribu ini sudah Sebagian besar dari mereka Sudah diangkat Nah yang kedua Yang berarti kan sisanya adalah 470 ribuan Dari 648 Dikurang 220 ribu Eh sorry Sekitar 440 ribuan 640 ribu ini Yang kemudian Kita sebut dengan Sisa THK 2 Nah sisa THK 2 ini Ada yang Dia sudah ikut seleksi P3K tahun 2018 Ada yang ikut seleksi P3K tahun 2019 Yang lulus Banyak 51 ribu Kemudian Ada yang juga sudah ikut seleksi P3K tahun 2021 Tadi Eh kemarin Nah jumlahnya sekarang Tinggal sekitar 378 ribu Yang itu yang akan kita selesaikan Buru Dari 378 ribu itu Buru sekitar 90 ribuan Sisanya Ada tenaga kesehatan Ada penyuluh disitu Dan ada tenaga administrasi Kalau kita lihat dari sisi Klasifikasi jabatannya Jadi Pendataan ini adalah Bukan untuk Sekali lagi bukan untuk Pengangkatan yang bersangkutan Pendataan adalah Untuk bisa memberikan Apa Penyusunan kebijakan Yang tepat Kepada Dalam hal penyelesaian Tenaga non-ASN ini Oke Jadi Kalau Kalau kita susun kebijakannya Tetapi kita tidak tahu Gambaran Apa Profil dari Para Tenaga non-ASN ini Tentu kebijakan Yang akan dikeluarkan Pak Menteri itu Berpotensi Tidak tepat sasaran Nah itu sebabnya Kenapa perlu dilakukan Metting Terhadap Data tenaga non-ASN ini Ya baik Terima kasih Pak Oke itulah penjelasan Yang kita dengarkan tadi Pak Dari Pak Suarman BKN Yang menjelaskan Mengenai Pendataan non-ASN Dan juga Rekrutmen seleksi P3K Yang tentunya Dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya Dan Tentunya kami ingatkan Apabila rekan-rekan Masuk ke dalam kriteria Untuk pendataan Sebaiknya Mengikuti Pendataan non-ASN Ya Sebagai nanti Tindak lanjutnya Tentunya pemerintah Dengan Adanya pendataan non-ASN ini Tujuannya itu untuk Pemetaan ke depannya Oleh karena itu Bapak Ibu Dipastikan lagi Apakah Bapak Ibu Sudah didaftarkan oleh Instansinya Administansinya Sebelum Bapak Ibu membuat Akun di portal Pendataan non-ASN ini Oke Sekian informasi yang dapat Kami sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!